Halo semuanya! Jadi hari ini kita bakalan bahas triklaris dan cara meningkatkan penjualan di online shop Shopee kita. Jadi nantinya kita bakalan praktek langsung nih teman-teman, mulai dari step awalnya sampai dengan step akhirnya itu seperti apa. Jadi aku baru aja nemuin sebuah website yang namanya itu Gine, dan pas aku cobain aku excited banget teman-teman, karena ini fitur-fiturnya recommended banget untuk ngebantu online shop kita. Jadi kalian gak usah khawatir, disini bukan Shopee aja, tapi kalian juga bisa akses toko online kalian, seperti Lazada, Tokopedia, bahkan TikTok shop yang lagi happening sekarang pun, itu bisa kalian akses di Gine ini. So langsung aja kita bakalan bahas fitur-fiturnya. Nah teman-teman, jadi disini aku tutorialkan menggunakan Google yang ada di laptop aku. Tapi kalau seandainya kalian mau buka pake handphone, itu juga bisa banget tinggal ubah aja jadi situs desktop, supaya tampilannya bakalan sama dengan tampilan yang aku tutorialkan. Nah disini kita klik aja Gine.com, yang ini kita klik. Nah jadi tampilannya bakalan seperti ini teman-teman. Kita klik aja yang login. Nah disini kita bakalan bikin akun baru dulu, supaya kita bisa masuk ke dashboard Gine ya. Nah disini ada tulisan sign up, kita klik aja sign up. Nah disini kita bakalan masukin nomor handphone aktif, email, dan kode OTP. Nah langsung aja disini aku mau lengkapin. Nah jadi tampilannya bakalan diarahin seperti ini teman-teman. Disini kita itu bisa menintegrasikan toko kita ke Gine itu ada banyak banget akunnya. Mulai dari Shopee, Tokopedia, bahkan yang TikTok Shop yang lagi trending saat ini pun, Gine udah support. Aku mau fokusin untuk kita itu bahas ke Shopee. Jadi disini aku mau integrasikan toko Shopee aku. Nah disini kita klik aja mulai sinkronisasi. Nah disini aku mau pilih yang login with other account. Nah disini jangan lupa untuk ubah menjadi negara Indonesia. Nah silahkan teman-teman masukin username dan password toko Shopee kalian. Kalau udah selesai klik aja yang login. Nah nanti bakalan masuk kode verifikasi ke nomor handphone yang dulunya itu kalian daftarin Shopee. Kalau udah selesai klik aja verify. Nah disini kita scroll ke bawah. Klik aja yang confirm authorization. Authorization sukses. Oke disini ada notifikasi berhasil. Klik aja yang lanjutkan otorisasi. Nah kalau udah seperti ini kita klik aja yang ini. Nah teman-teman bisa lihat ya kalau toko Shopee aku yang gift.by.devi ini sudah berhasil terhubung ke Gini. Nah disini aku mau tunjukin ada fitur terbarunya yaitu fitur promosi. Disini kita klik aja yang promosi. Kemudian klik management diskon. Klik daftar diskon. Nah disini kita bakalan bikin diskon di toko Shopee kita. Kenapa kita bikin diskon? Itu supaya menarik perhatian dari calon pembeli kita. Karena kalian tau ya untuk sekarang itu siapa sih yang gak suka sama diskon gitu. Kita klik aja yang promosi. Kita klik Shopee. Kita klik pilih toko yang udah kita tautkan. Terus kita klik yang selanjutnya. Nah disini kita bisa membuat template. Kemudian nama promosi. Tanggal mulai sampai tanggal selesainya itu kapan. Semisalkan aku lagi pengen buat promosi di toko Shopee aku. Diskon. Menarik contohnya. Kemudian aku pengen mulai diskon aku ini di tanggal besok. Tanggal 13. Kita klik baik. Kemudian tanggal selesainya itu mau kapan. Aku semisalkan aku itu mau selesai di akhir April 2022. Lalu udah klik baik. Nah disini kita klik yang tambah produk. Nah disini produk-produk yang aku jual itu ada bermacam-macam. Jadi semisalkan aku itu mau diskonin yang mana gitu. Nah semisalkan aku mau diskonin yang ini. Desain foto plus cetak bingkai. Kalau udah selesai. Kita scroll ke bawah. Dan disini kita klik aja yang setuju. Nah jadi disini temen-temen udah bisa lihat produk yang aku mau diskonin udah masuk ke sini. Terus disini kan harga aslinya itu Rp75.000. Jadi kita bisa geser dulu ke kanan. Nah disini aku mau bikin harga diskon aku itu Rp10.000. Jadi disini aku mau Rp10.000 semua. Kita geser lagi ke kanan. Nah disini kan diskonnya udah otomatis gitu ya. Nah jadi stok promosinya itu aku mau batasin berapa gitu. Semisalkan aku mau 20 produk aja yang mau aku promosiin ke pembeli aku. Nah disini untuk batas pembelian aku mau batasin untuk pembeli aku itu beli 2 aja gitu. Nah kalau udah selesai dan dirasa udah cukup kita klik aja yang tampilkan. Nah disini udah tertuliskan berhasil ditampilkan. Langsung aja disini kita klik yang lihat sekarang. Nah disini sedang berjalan dan disini ada belum mulai. Nah disini kalian bisa cek yang paling atas ini. Ini diskon yang aku bikin. Itu dimulai tanggal hari ini tanggal 12 tapi jam 18.11. Sedangkan ini masih jam 17.57. Nah nanti kalau seandainya hari ini udah jam 6 lewat 11 sore ini. Dia bakalan masuk di sedang berjalan. Nah kemudian kalau seandainya nanti udah tanggal 30 bulan 4 tahun 2022. Itu nanti secara otomatis di jam 19.10 itu bakalan selesai. Nah disini nanti kalau udah selesai diskonnya dia bakalan masuk ke selesai. Nah lanjut disini kita bakalan bahas manajemen diskon. Tapi kita bakalan bahas yang template promosi. Disini kita klik aja template. Nah disini kita klik aja yang nama channel udah ada Shopee. Nah disini untuk nama timpletenya. Terus untuk tanggal mulainya itu aku contohin aku bakalan mulai di besok ya. Klik baik dulu. Kemudian untuk tanggal selesai aku bakalan bikin ini sampai dengan akhir April juga. Nah disini aku klik baik. Oh nama timpletenya ini kita bikin yang simple aja. Semisalkan 20%. Karena disini aku mau bikin diskon promosi 20%. Diskon menarik. Nah disini aku mau atur diskonnya itu menjadi 20%. Dan untuk batas pembelian setiap pembeli itu satu aja. Nah disini kalau udah klik aja simpan. Oke disini udah operasi berhasil. Nah ini fungsinya untuk apa temen-temen. Jadi waktu kita bikin diskon ya. Yang daftar diskon. Semisalkan kita mau bikin promosi nih. Kita klik Shopee. Kita klik yang toko Shopee kita. Kita klik selanjutnya. Nah kalau seandainya kita di awal ya. Kita bikin diskon. Itu kita gak perlu repot-repot untuk tulis ini. Nama promosi, tanggal mulai, tanggal selesai. Nah disini kita tinggal pilih aja template yang udah kita bikin. Nah sebagai contoh aku bikin yang 20% tadi temen-temen. Jadi semisalkan aku kepikiran nih untuk bikin produk-produk aku itu. Aku bikin jadi diskon 20%. Jadi itu kan gak ribet ya untuk aku itu atur satu-satu. Nah disini aku bisa atur semuanya gitu. Nah disini kalau mau atur semuanya juga bisa. Langsung aja klik setuju dan langsung aja diaktifin diskonnya gitu. Oke jadi untuk template-nya seperti itu. Nah disini kita lanjut untuk naikkan produk otomatis. Nah disini untuk nama tokonya udah ada nama toko Shopee aku. Disini yang bagian atur ada tulisan edit. Kita klik edit. Nah disini ada naikkan konstan dan naikkan selang-seling. Nah disini aku mau tambah produk dulu. Aku mau centang semua produk-produk aku. Aku klik ya. Nah disini bakalan masuk ke naikkan selang-seling temen-temen. Jadi aku mau bahas yang naikkan selang-seling dulu. Nah ini kan kalau di Shopee kita itu harus menaikkan produk kita selama 4 jam gitu ya. Dan ini wajib banget untuk kita itu naikkan produk. Supaya apa? Supaya produk kita itu mudah ditemukan sama pembeli. Dan kemungkinan produk kita itu gak kalah sama produk-produk yang lainnya. Ataupun toko-toko online shop di Shopee yang lain. Semisalkan kan aku jualan gantungan kunci nih. Jadi kalau aku naikkan produk, kemungkinan aku itu produknya bakalan bisa lebih atas dibandingkan orang lain yang jualan gantungan kunci juga. Nah untuk naikkan selang-seling itu nanti kayak gini temen-temen maksudnya. Nah jadi semisalkan ini produknya ada banyak nih ya. Ini kan produk aku cuma 5 nih. Nah semisalkan kalian punya produk banyak, misalkan aja 10 deh ya. Nah nanti kita itu bisa menaikkan semua produknya. Nah jadi kalau semisalkan yang produk pertama aku ini udah selesai 4 jam, dia bakalan turun paling bawah. Terus yang urutan paling bawah tuh ya, nih nomor 6 bakalan naik. Terus ini nanti turun lagi ke bawah, terus yang ke bawah tadi yang mau kita naikin dia itu bakal naik gitu. Nah kalau naikkan konstan, ini bakalan produknya itu naik terus. Jadi ini semisalkan kayak produk andalan kita deh. Ini produk aku yang aku mau naikkan secara konstan. Nah ini nggak bakal ikut antri kayak naikkan selang-seling. Ini bakalan setiap 4 jam sekali, dia bakalan naik terus. Jadi ini untuk naikkan konstan ini, menurut aku kalian pilih aja produk-produk yang emang produknya itu adalah produk andalan dari toko Shopee kalian gitu. Nah kalau udah selesai, ini langsung aja kita klik simpan. Kita klik aja yang ini. Nah kita kembali ke fitur-fiturnya ya temen-temen. Nah jadi selain fitur promosi yang udah kita bahas tadi, di Gine ini masih banyak fungsinya temen-temen. Di antaranya dia itu bisa scrap produk, bisa salin produk, bisa analisis pasar, manajemen pesanan, manajemen stok, manajemen multigudang, manajemen layanan pelanggan, manajemen promosi, manajemen pelanggan, dan manajemen laporan. Ada banyak banget temen-temen bisa cek di sini. Nah di sini aku mau tunjukin yang bagian dashboardnya. Nah buat kalian yang masih bingung di sini, di bagian panduan pemula, itu ada hal-hal yang bisa kalian lakuin temen-temen. Jadi untuk otorisasi toko ini udah kita bahas di awal tadi. Untuk manajemen produk bisa, manajemen stok bisa, manajemen pesanan bisa, dan kita juga bisa melihat laporan. Nah jadi untuk manajemen produk di sini kita bisa cek di sini di produk channel. Nah kemudian untuk laporannya sendiri, di sini aku contohin aku mau lihat laporan penjualan aku. Nah di sini aku klik laporan pesanan untuk mulai tanggalnya itu di bulan Februari kemarin sampai dengan 12 Maret ini. Kita klik aja cari. Nah di sini bisa kalian cek ya secara rinci nih. Nah di sini kalian bisa cek ya untuk yang free trial di paket harga. Gini itu punya beberapa paket yang bisa temen-temen mau update gitu. Jadi kalau seandainya kalian udah nyaman pake Gini, kalian bisa berlangganan menggunakan paketnya. Nah nanti kalian bisa cek aja ya manfaatnya itu lebih mana gitu yang menurut kalian oke kalian pake gitu. Oke temen-temen itulah cara yang bisa kita lakuin untuk meningkatkan penjualan kita. Dan Gini ini mempermudah banget untuk kita mengelola bisnis online shop kita. Cara penggunaan websitenya pun gampang banget untuk dipelajari. Kalian bisa buka di handphone kalian masing-masing ataupun kalian juga bisa buka di laptop sama yang kayak aku tutorialin sebelumnya. Nah buat kalian yang mau coba website Gini ini, kalian juga bisa banget klik link yang ada di description box aku. Karena itu bakalan langsung terarah ke websitenya si Gini. Oke temen-temen segitu aja video yang bisa aku buat. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka jangan lupa untuk di like. Kemudian kalau ada yang ingin kalian tanyain, bisa banget untuk komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe serta aktifin lonceng notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru tentang online shop lagi, kalian semua bisa tau. Dan buat temen-temen yang mau berteman dekat sama aku, bisa follow Instagram pribadi aku disini. Di Devi Ananda 01 di follow ya. Jangan gak di follow. See you in next my video guys. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.